Anda kembali di Seputarai News pagi, pemirsa dituduh memiliki ilmu hitam. Seorang pria di situ Bondo, Jawa Timur disumpah dengan kitab suci Al-Quran di masjid setempat. Proses pengambilan sumpah dihadiri ratusan warga hingga memenuhi area masjid tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Ratusan warga tumpah ruah dan berdesakan di kawasan masjid Mistahul Janah di situ Bondo, Jawa Timur. Warga berbondong-bondong ingin menyaksikan proses sumpah dengan kitab suci Al-Quran, lantaran salah satu warganya diduga memiliki ilmu hitam. Ironisnya, warga justru saling berdesakan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Ini tentunya menjadi media penularan COVID-19 yang masif. Meski petugas berupaya membubarkan warga, banyaknya masam buat petugas kewalahan. Ucapan-ucapan Pak Natimin inilah yang membuat tersah masyarakat karena siapa saja warga yang mengambil semangka, perutnya akan kembung dan akan mati. Itu loh yang membuat tidur sesehat di masyarakat. Kejadian ini juga sempat membuat kemacetan yang cukup panjang. Sebelumnya masyarakat sempat melakukan pengusiran kepada terduga warga yang memiliki ilmu hitam. Untuk itu, sumpah dengan kitab suci Al-Quran pun dipilih agar masyarakat tak khawatir. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, INews, melaporkan.